Saudara seorang Balita dari keluarga miskin di kota Tegal berperilaku aneh. Balita berusia 3 tahun tersebut kerap memakan tanah dan pasir setiap hari. Jika dilarang ibunya, ia kerap menangis. Vero Fernanda, Balita 3 tahun, anak ketiga dari pasangan Carmo 50 tahun dan Umrotun 41 tahun, warga Kelurahan Debonglor, Kecamatan Tegal Barat, kota Tegal, kerap berperilaku aneh. Hampir setiap hari, Vero yang bermain di tanah lapang gemar memakan tanah dan pasir saat tengah asyik bermain. Balita ini bahkan kerap memakan rontokan tembok yang lapuk. Umrotun ibunya Nando panggilan akrabnya mengatakan, perilaku tak wajar tersebut terjadi saat Nando berumur 1 setengah tahun. Ibunya memergokin Nando tengah memakan tanah ke dalam mulutnya, seperti layaknya makanan. Kebiasaan tersebut sering dilakukan saat Nando bermain di luar rumah. Jika dilarang, Nando pun menangis kencang. Menurut ibunya, Nando hanya mengalami sakit perut ringan. Orang tua Nando sebenarnya ingin memeriksakan anaknya ke dokter, karena kebiasaan buruk tersebut masih terjadi hingga kini. Namun karena keterbatasan ekonomi, mereka mengurungkan niatnya. Umrotun dan suaminya Carmo hidup di rumah peninggalan orang tua yang kondisinya tak layak huni. Suaminya hanya menjadi tukang servis elektronik panggilan yang menghasilannya tidak tetap. Sementara bantuan sosial dari pemerintah setempat tak pernah sampai ke tangannya lantara status pernikahannya hanya nikah siri. Yuli Herdianto, Kompos TV, Tegal.